Halo, selamat siang Property People, balik sama Chris dari Serpong Property Update. Hari ini kita lagi ada di kawasan Puri 11, di klaster The Heritage dari Puri 11. Nah, sekarang kita mau review rumah contoh buat yang lebar 7 dengan panjang 12,5 meter. Kalau dilihat, fasad rumahnya ini mirip-mirip rasa rasa villa di Bali ya. Adem banget, banyak hijau-hijau juga. Sehingga nanti teman-teman di bagian depan rumah, carport sudah tersedia untuk 2 mobil juga, include dengan kanopi kaca seperti ini. Nah, uniknya rumah ini, di bagian depan ada potongan slab batu alam nih. Teman-teman bisa pilih motifnya, mau yang warna putih, atau seperti sebelahnya warna biru, atau ada juga available yang warna hitam. Nanti itu bisa dipilih. Dan motif-motif batik juga yang di atas dan di bawah rumah, itu bisa dipilih juga nanti. Rumah ini ada yang sedang proses finishing, dan ada juga yang inden 18 bulan. Nanti tergantung teman-teman bisa pilih nih, bloknya blok yang sedang finishing atau yang masih inden. Nah, nanti ini depan juga sudah ada taman nih. Ini masih bisa bikin taman kecil, buat taruh tempat sampah, dan buat pump sudah tersusun rapi di sini. Jadi, seamless, tidak kelihatan. Pintu juga dapatnya sudah seperti ini. Pintunya besar, pakai solid engineering wood. Ada smart home system juga, nanti sudah include. Dan jendelanya juga tinggi nih, dari atas plafon sampai bawah. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Masuk ke lantai satunya, teman-teman di sini langsung ada living room area nih, yang menghadap ke arah depan. Pencahayaan juga baik, ada jendela dari depan. Langsung tersambung ke area dining. Di sini area diningnya muat untuk 4 orang. Nah, khusus promo bulan ini, nanti teman-teman juga bisa dapat kitchen set seperti ini. Jadi, sudah rapi area kitchennya. Di belakang masih ada area void untuk jemur-jemur. Dan di sini teman-teman masih bisa dapetin ruangan buat kamar tidur ART dan taruh mesin cuci. Lanjut, di lantai satu ini ada kamar tidur yang menghadap ke depan rumah. Kamarnya juga masih cukup besar. Di sini juga ada jendela yang menghadap ke depan rumah. Nah, kalau dilihat kayak gini, kamarnya kosong banget nih. Tapi sebenarnya ini bisa buat opsi juga buat teman-teman dibikin ranjang yang menempel ke dinding seperti ini. Jadi, sebenarnya ini ukurannya masih cukup besar ya. Kalau teman-teman lihat kamarnya, gap dari depan ini sampai ke dalam, ini masih cukup besar. Kurang lebih mungkin 40 cm. Jadi, kamarnya harusnya bisa lebih lega lagi kalau nggak ada lemari ini. Tergantung nanti teman-teman furnisnya seperti apa. Lanjut ke kamar mandi yang di bawah tangga. Nanti wastafel juga sudah include. Di sini masih ada toilet sama untuk showernya. Dan dindingnya sudah full sampai atas. Lantai nanti teman-teman dapat lantai homogenous tiles seperti ini ya. Jadi, panjang 60 x 120. Motif-motif mirip marmer nih. Sekarang ke lantai 2. Kita sampai di lantai 2. Di sini ada 3 kamar tidur. Jadi, totalnya sama kamar tidur bawah itu ada 4 kamar tidur. Untuk kamar tidur anak, kita ke yang belakang dulu. Kalau yang di sini dibikinnya lebih memanjang nih. Memanjang. Di sini juga lemari sudah tersusun rapi. Masih muat taruh meja rias. Sama ada bukaan jendela ke arah void. Jadi, kalau butuh udara bisa buka juga. Pencahayaan juga baik. Terus, nanti lantai juga sudah dapat laminated food seperti ini. Jadi, di dalam kamar terasa lebih homey. Nah, ini untuk kamar yang satunya lagi. Ini jendelanya lebih besar nih. Ada 3 jendela, semuanya ada bukaannya. Jadi, lebih udara bisa masuk lebih banyak. Masih muat buat naruh ranjang yang 160. Sama di sini juga masih ada lemari. Nah, ini master bedroom menghadap ke arah depan rumah. Oh, sebelum ke master bedroom, ini ada kamar mandi anak dulu. Dia unik nih. Di bagian sininya ada skylight dari lantai 3-nya. Jadi, pencahayaannya siang hari pun di situ akan tetap ada cahaya. Ke master bedroom. Walaupun lebar 7, ini kamarnya hampir selebar rumah. Selebar rumah deh, kayaknya. Masih ada bukaan jendela ke arah depan rumah. Di sini juga jarak dari tempat tidur ke arah area TV masih cukup besar. Bahkan nantinya ini nggak ada nih, teman-teman. Jadi, ini cuma permainan furnish aja. Jadi, sebenarnya plong. Cuma untuk inspirasi teman-teman bisa dibikin walk-in closet seperti ini. Dibikin depan belakang atau later L sebenarnya bisa juga. Kalau nggak bikin meja rias. Di sini juga masih ada jendela, tapi ini jendela mati menghadap depan untuk pencahayaan aja. Nah, ini kamar mandi master bedroom-nya. Udah enak banget nih. Shower-nya teman-teman ada pilihan shower yang keren shower atau biasa. Terus, sama masih dapat skylight juga dari atas. Sanitarinya semua udah pakai cochlear. Jadi, rumah premium banget sebenarnya untuk spesifikasinya. Kita lanjut ke rooftop di atas. Nah, ini untuk area rooftop. Jadi, ada ruangan di sini. Ada pintu kacanya juga yang menghadap ke arah depan. Jadi, kalau teman-teman mau main di rooftop, tapi nggak mau panas-panasan di depan, bisa di dalam ruangan aja. Di sini juga buat inspirasi bisa dibikin kitchen di lantai rooftop-nya seperti ini. Jadi, kalau keluarga ngumpul-ngumpul di depan, ada yang bisa masak juga di sini. Nah, ini rooftop-nya juga cukup besar. Bisa buat nongkrong-nongkrong sore. Dan ini private ya, teman-teman. Jadi, antara tetangga, nggak kelihatan nih tetangganya lagi ngapain. Itu bisa lagi jemur baju juga, bajunya nggak kelihatan, atau lagi nyantai-nyantai. Bisa bikin jacuzzi juga di atas. Nanti memang ini kebagian depan, di atas masih ada taman juga ya. Seperti yang di depan sebenarnya. Yang di depan ini yang contoh yang sudah jadi. Di sini juga nanti kanopi sudah include juga nih. Jadi, kalau mau lebih rindang lagi, sebenarnya bisa pakai kanopi yang gelap, atau ditutup, jadi panasnya nggak nembus. Nah, teman-teman, itu dia video review kita buat rumah contoh The Heritage at Puri 11. Rumah ini lokasinya dekat banget ke pintu tol, dan masih sangat terjangkau harganya. Kalau teman-teman mau cari rumah, yang di tengah-tengah, dekat ke Jakarta, dekat juga ke arah Tangerang, ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik banget. Mulai dari 3,5 M-an aja, teman-teman udah bisa dapat rumah secantik ini, dengan spesifikasi se-premium ini. Kalau teman-teman tertarik, buat visit rumah contoh, boleh kontak nomor Chris yang ada di bawah video, atau di deskripsi. Sekian videonya, kalau suka videonya, bantu like, nggak suka, jangan lupa dislike aja. Share juga ke teman-teman yang butuh rumah di sekitaran Jakarta dan Tangerang. Sekian videonya, jangan lupa subscribe, dan nyalain lonceng. Thank you.